Halo apa-apa apa-apa, what's up guys? balik lagi sama gue, Darman disini di Kidzare Project oke guys, hari ini kita bakal bermain dan gue tadi udah menyelesaikan daily ya ini gue hari ke-13 dan Kyojuro Fire pillar gue udah punya skin temen-temen disini kita bakal coba cek untuk Kyojuro Fire gue ya, yang tank ya Kyojuro tank gue udah punya skin skinnya seperti ini kita nanti bakal coba review dan bakal coba ascen ke bintang selanjutnya ya temen-temen ya untuk ke bintang 12 kita butuh 1 hero bintang 9 dengan 2 Kyojuro Fire ya temen-temen disini gue baru punya 1 Kyojuro Fire kemungkinan besar gue bakal nyari 1 lagi untuk ubah Kyojuro gue ke bintang 12 temen-temen disini gue masih pake kayak gini ya line upnya ya, soalnya memang sesuai kebutuhan aja sih temen-temen untuk line up ya, kita belum dapet hero-hero yang kuat, jadinya ya kita pake yang ada aja dulu oke, kita langsung aja coba Daili cek-cek lagi apakah ada Daili yang belum gue lanjutin di Valor Trial temen-temen gue kira itu di stack 10 nya akan gampang ya ternyata untuk stack 30 nya itu sulit banget kita bakal ngelawan Kyojuro Fire disini temen-temen kalian tau Kyojuro Fire itu kerasnya Naujubile kalau dipake NPC ya bener-bener parah banget jadi kalian wajib banget punya Tendo, Kendo ya Kendo yang seperti ini temen-temen, gue pakein di Zenith to Sleep dia adalah Kendo ini iya healing down 25% chance untuk nge-reduk target healing sebesar 15% ketika diserang selama 2 ronde itu bagus banget untuk shield nya Kyojuro Fire itu nggak terlalu tebal ya temen-temen ya kalau misalnya nggak pake itu kalian agak susah deh pasti buat melesainnya ini gue aja sekali ngelawan itu cuma secuyul-secuyul darahnya berkurang temen-temen bener-bener susah banget buat buat matiin ya kalau bisa kalian pake Kyojuro Fire Pillar sih untuk apa tuh namanya supaya damage single target nya tuh berasa ya sebenernya ya kamu bisa lihat berkurang sedikit doang coba kalau kita pake Kyojuro Fire Pillar ya ini kita buang ini kita masukin akan gak damage nya itu semakin tinggi atau enggak ya sama aja berkurang jadi sedikit juga ya temen-temen ya ini memang susah banget buat dimatiin ya kemungkinan besar besok gue cuma bisa sampai stack 30-10 ya temen-temen ya besok adalah hari terakhir dan untuk nyelesaikan ke Giyu kayaknya ada sulit jadi kita bakal skip aja untuk Giyu ya kita lanjut lagi untuk nge-gacha temen-temen nge-gacha gue ada yang bisa di-gacha gak ya kayaknya sih gak ada yang bisa di-gacha temen-temen 4 kali doang ini sekali-sekali lah 1 basic sekali soalnya gue kalau lagi offline tuh gak perlu tangan gue buat nge-gacha temen-temen jadi koin gacanya tuh gak kesimpan banyak ya kita gacain aja lah 4 kali kali aja dapet SR disukung oke gak dapet temen-temen sulit aduh 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 gak dapet ya temen-temen sulit banget buat di-dapetinnya oke kita bakal climb dulu untuk reward hariannya seperti biasa challenge oke terus untuk di trial ya temen-temen masih seperti biasa pilih training nih gue nge-stack lagi jadi kalau kalian nge-stack itu sama ya temen-temen ini kalian bisa lihat Kyojuro yang ini tuh susah banget di kaliannya di itu ya temen-temen ya dimana tuh namanya di bot lah ketika bot pake itu udah susah banget buat ngalahin ya temen-temen jadi ini aja gue udah gak pake Kyojuro Fire buat nahan jadi gue bener-bener pure DPS semua tetep aja susah buat ngalahin ya temen-temen itu town healing band ya butuh healing band juga ini kalau kalian gak pake healing band itu agak susah buat ngalahin Kyojuro Fire ya temen-temen ini dia ini buat ngurangin shieldnya aja sih oke kita biarin aja dulu temen-temen kita lanjut lagi kita cek-cek dulu ya miraget trial sini baru web 1 ya naikin dulu oke ini pokoknya kalau udah late game agak susah temen-temen buat dapetin coin gacha dapetin diamond aja tuh susah banget gua sendiri pun agak sulit ya agak kesulitan buat dapetin diamond dan segala macem materialnya ini kalian bisa lihat nih aduh dua puluhin aja deh tanggung sebenernya sayang ya temen-temen buat ngeupdate karena ke equipment ungu itu ini aja gue mesti nyari-nyari equipment kuning ya ini masih sesatu ini udah full ini gejuronya kenapa nggak dipakein helm oke gejuroteng ini belum oke tinggal helm helm 1 ya helm 1 ini baju 3 set kalau baju 1 set tank ya gua belum punya baju 1-1 untuk tank sisanya sama aja sekarang kita bakal coba review karakter terkuat gua yaitu sabito ya temen-temen ya sabito gua itu cp-nya udah 200k ya misalnya ingin karakter yang lain ya soalnya cp-nya memang gede temen-temen kita naikin ke 190 aja 190 dulu kita ratain semua temen-temen ini juga kita butuh 190 ya kita naikin dulu ke gejuroteng fire kita langsung aja kita coba tes di arena untuk yang lainnya gue gak tau temen-temen kalau ada yang pernah kebuka coba di infoin ya ini gue gak ada yang kebuka sama sekali gak bisa masuk ya tuesday jam 9 championship nego peringkat base record 9 rush record di peringkat 5 ya temen-temen ya ranking battle ini gak bisa mungkin nanti ya agak lama padahal kebukaannya di hari ke-8 tapi kita belum bisa temen-temen sampe sekarang kita coba ngelawan Athena kemarin gue kalah ya ngelain dia kita langsung aja sama kita review skin kyujuro fire kita yang pake baju biasa ya temen-temen tau ini bagus banget terus bener sakonji itu untuk di ronde belakang soalnya dia bikin 2 orang gak bisa gunain skill wih nampak 100k loh bunder-bunderannya 100k 13k doang cebret ke silent waduh situ gue ke silent temen-temen oke next one oke kita down dulu untuk attacknya ultimate cebret-cebret-cebret healing down kalau gak pake healing down kalau kita lawan meta support itu agak susah temen-temen jadi kita harus butuh kendo healing down ya untuk nge-counter si ini siapa namanya si tamoya siapa namanya gue lupa shinobu sama tamayo ya oke jebrikan kasih shield dulu cepet oke heal dia pake ituan stone tapi masih tebel banget ya darah-darah mereka semua ya temen-temen ya oke next one cepet tak down tak down nice tapi darahnya gue masih berkurang cukup banyak ya soal tadi sabi togo gak bisa gunain ultimate temen-temen kalau sabi togo gunain ultimate mungkin gak kayak gini-gini banget ya one more ko yidi miss ko yidi miss lagi cebret blowtack ketahun berapa orang satu orang doang lagi yang ketahun ya temen-temennya aduh oke next one aduh tentu gak ke silent lagi aduh ke silent lagi sih itu gue ya cebret aduh mati deh ini mingsoy ini blowtack aduh sakon juga ultimate ah manningsoy temen-temen kalah nih kayaknya nih spread silentnya si itu loh silentnya si gyu loh ngelepotin banget jebret bleeding bleeding aduh mingsoy udah fix mingsoy temen-temen susah banget ngalain dia loh ini bener-bener petak kuat banget sih ya temen-temennya kuat banget loh line up dia kuat banget temen-temen ini kalau misalnya si tamayo gue B-nya lebih tinggi mungkin agak makin bagus-bagusan ya temen-temennya tamayo gue B-nya tuh kecil loh semoga udah bisa tamayo lagi biar tamayo gue bisa bintang 11 ya temen-temennya kita skip lagi kita bakal coba ngalain yang ini mogi mogi cp-nya nggak terlalu gede-gede banget ya oke kalah speed ketahun satu orang doang jebret ke itu reductek burning ke stun oke nice one jebret dua-dua ultimate zenith suslip kastatun dua orang lumayan ya jebret ke bleeding jebret ke bleeding lagi waduh sekali lagi biasa aja ya demeknya gak sakit tamayo gue gunain skill oh jebret ngeheal 20k normal teks habito gue berapa normal teks habito gue 27 ya 13k busa 39 28 gede juga ya sih jadi itunya dia 10k 10k s1 s2 blood tag blood tag aduh speed gini banget ya ketahun ih ketahun semua back down cipret 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 nice one ultimate nah ini ngunduk semua cipret 1 oh udah oke mantap ya kita bisa menang kalau ngalahin cip yang terlalu jauh cuman kalau untuk lawan musuh-musuh yang metanya itu kuat teman-teman agak susah ini cipnya gak terlalu beda sama kita kita bakal coba ngalahin sekali lagi teman-teman kita bakal coba pvp dia pake waduh bintang 11 ketahun dua orang dia pake kyu juro fire pake kyu juro biasa blood kita kurangin dulu attacknya kita kurangin lagi attacknya dua orang oke normal attack s1 tamayo kita reduk dulu attacknya teman-teman teman-teman cipret duar 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 nunduk dulu iya nunduk satu orang nunduk lagi dong please cipret ah satu orang doang nunduk teman-teman cipret ini sakit banget nih kyu juro nya kita bakal coba cek kyu juro nya teman-teman damaknya pasti bakal berberan 59 untuk kyu juro water nya kyu juro fire pilar nya pasti 100 lebih 232 gila damaknya 4 kali lipatnya dari kyu juro water dia loh 46 kita ngasih shield dulu damak block cipret cipret mantep sekali lagi 21k padu miss mantep nice one waduh 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 oke menang ya temen-temen ya tadi tuh gara-gara yang gua kalah tuh gara-gara dia memang metanya tuh kuat banget dia pake top tier semua loh untuk hero nya hero nya oke menang tak down kita tak down lagi ayo bisa niat suulti jebret 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 lagi jebret 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 sabito nunduk please gak nunduk ya sekali lagi jebret buset ini cukup kuat sih untuk line up gue temen-temen ya tapi kalau untuk ngelawan gu itu susah banget kita coba ngelawan ini ya vip 5 line up nya seperti ini dia punya bintang 12 ya kita bakal coba ngelain sekali kayaknya sih bakal kalah sih kiojuro firepillar nya tuh tinggi banget bintang ya ketahun static attack down dulu nice kiojuro nya attack harusnya kiojuro tuh speednya dipelanin gak apa-apa ya temen-temen ya kalau dia ke tinggi dia buffnya itu belum ada loh jadi damage ultimate nya tuh gak terlalu sesakit-sakit banget oke ultimate zenetsus kita jebret 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 gak ada yang kesetun nunduk please kesetun berapa orang nice one tamayo ultimate tamayo kita ultimate kasih shield dulu jebret oke biasa aja damage nya normal attack nya sakit banget ini untuk si kiojuro nih temen-temen tuh kan buset 87 kacir sakit banget aduh kita harus mati sakonji nya dulu nih biar next turn sakonji kita bisa ngetahun 4 orang ya temen-temen kalau sakonji kita gak bisa ngetahun 4 orang waduh mati dong sakonji nya mati dong nice one sakonji nya mati ya temen-temen kalau sakonji nya udah mati sudah enak oke aduh gak ketahun lagi tak down dulu aduh menang gak ininya jujur firepillar nya ini sulit banget cok jebret oke ultimate ke stun berapa orang gitu nice one 1 orang ke stun sekali lagi 2 orang ke stun nunduk nunduk lu aduh aduh burning cow mati kalah cow beda tipis ya aduh tank gue harus gue maksimalin lagi like weapon nya mungkin sekian untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video goodbye bye